Yo, jadi kali ini gue ingin ngebahas sesuatu yang terjadi di real life lagi Jadi tadi pas gue lagi nyari-nyari artikel, nemu sebuah artikel menarik nih Yang mana sekumpulan burung itu jatuh ke tanah ya kan Dan bahkan ada juga yang mati Kejadiannya ini di Meksiko ya Karena ini artikelnya dipublisin 16 Februari berarti kemarin ya Dan mari kita lihat ini dia videonya Pada suatu hari yang damai ya kan di Meksiko Terus ada burung melintas gitu Terus kelihatan jatuh gitu ya Dan bam, tiba-tiba aja gitu Burung sebanyak itu jatuh Dan ya mereka ada yang berhasil terbang lagi Tapi banyak juga yang gak berhasil terbang lagi Dan justru mati di tanah gitu aja ya kan Jadi kira-kira penyebabnya apa gitu Kayak ada sesuatu yang menimpuk mereka gitu Sampai bisa jatuh barengan gitu ya kan Nah itu bizarre lah gitu Bayangin kita lagi jalan-jalan gitu Misalnya disitu Ini untung pas gak ada orang ya kan Tapi bayangin kita lagi ada disitu Apa rasanya gitu Ditimpuk ribuan burung kayak gini Waduh Ya ini kejadiannya memang baru ya Gue lihat ini videonya dipublis pada 15 Februari ya Mungkin kejadian baru-baru ini juga Dan ya ini dia after itunya After kejadiannya Setelah kejadiannya itu Banyak burung di jalanan tersebut Ditemukan mati ya Gak berhasil lagi naik gitu Terbang Dan kira-kira ini Para peneliti juga bingung ya kan Ini penyebabnya Masih banyak teori Terjadi mengenai hal ini Maksudnya Kenapa bisa kejadian ada yang berteori Mengenai karena Polusi Ada yang bilang karena itu Karena apa namanya tuh Karena Jaringan 5G lah bahkan Efek jaringan 5G Ngeganggu burung katanya Ada juga yang berteori Karena Kesengat listrik Dan pas dicek di mayatnya itu Kabarnya gak ada Ditemukan racun Atau apa gitu Di dalam kandungan Badan burung tersebut Maksudnya gak ada racun Atau apa lah gitu Yang menyebabkan Mereka mati tiba-tiba ya Kira-kira karena apalah Menurut kalian nih Kalau teori liar gue ya Karena kejadian ini Di Meksiko ya kan Mungkin Para kartel Tahu entah ngebakar apa Di Hutan-hutan gitu ya kan Ngebakar ya Mungkin narkoba Jadi Burung Sama burung itu Kehirup jadi ya mungkin Jadi mereka jadi hike ya kan Karena Mereka ngebakar gitu Para kartel-kartel itu Dan mungkin ya karena itu Mungkin Mungkin aja Ini namanya teori ya kan Jadi kehirup sama burungnya Burungnya pun hike Dan Pada satu momen itu Mereka pada jatuh lah gitu Bahkan gak sanggup lagi ya kan Buat Naik lagi atau terbang lagi Itu hanya teori liar gue Karena memang gak ada penyebab yang pasti gitu Masih sekedar teori-teori Jadi orang-orang di Artikel itu juga gue lihat Pada berteori Jadi menurut kalian sendiri itu Mana tau kalian punya teori yang lain ya kan Coba deh kalian berteori Teori versi kalian Kira-kira Kenapa burung-burung tadi itu Sampai jatuh Sekali satu momen gitu Jatuh banyak ribuan gitu Ya coba deh Mana tau ya kan Berteori di komentar Dan ya sekian dulu yang bisa gue bahas Sampai ketemu di video pembahasan lainnya Bye-bye